Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel idam oka kali ini kita akan membaca soal kali B Corona ini 16 poin antisipasi yang perlu diperhatikan menurut konpas.com mari kita langsung baca beritanya solo KLB Corona ini 16 poin antisipasi yang perlu diperhatikan wow menggunakan master masker kita perlu menggunakan masker kita siap tempat solo kompas.com wali kota Surakarta FXH di Rudyatmo telah menetapkan solo Jawa Tengah status kejadian luar biasa KLB terhadap virus Corona atau Covid-19 penetapan KLB diambil setelah wali kota Surakarta menggelar rapat koordinasi atau rakor bersama Forkopimda kota Surakarta di Logigandrung solo Jawa Tengah Jumat 13 Maret 2020 malam rapat yang juga dihadiri sejumlah kepala organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan Pemkot Surakarta itu sebagai langkah cepat untuk menjaga penyebaran Covid-19 berikut 16 poin kesimpulan rakor antisipasi Corona di Solo 1. Kota Surakarta dinyatakan KLB Corona 2. CFD ditiadakan sampai batas waktu yang tidak ditentukan 3. Murid-murid sekolah mulai TK sampai dengan SMA baik negeri dan swasta belajar di rumah 4. Pentas WO Sriwedari atau ketoprak diliburkan 5. Kegiatan olahraga di Gorma 5. Nahan dan Sriwedari ditutup 6. Destinasi dan transportasi pariwisata ditutup 7. Upacara dan apel bersama di Balai Kota ditiadakan hampir semua aktivitas yang kita lakukan sehari-hari gara-gara Corona hampir semuanya menjadi sebuah hal yang tertutup sekarang ada pun selanjutnya 8. Event-event olahraga dan budaya dibatalkan atau ditunda 9. Kegiatan kanker dan penerimaan kunker dibatalkan 10. Lombak lurahan ditunda sampai 2 minggu ke depan 13. Musrembang RKPD ditunda selama 2 minggu 14. Mall dan pasar harus sediakan tempat cuci tangan dan sabun 15. Pemusnahan kelelawar kalong dan corot di pasar depok 16. Untuk sementara hindari salaman dan cipika cipiki cium pipi kanan cium pipi kiri terus parlaman pakai apa kalau tidak menggunakan tantangan Rudi menambahkan siswa belajar di rumah selama 14 hari waktu yang lama bagi para siswa berlibur 14 hari namun semua tempat yang disebutkan tadi termasuk tempat-tempat wisata dan lain sebagainya tidak dapat dikunjungi berarti siswa kali ini benar-benar berada di rumah namun karena masih ada pelaksanaan ujian untuk njenjang SM atau SMK di Solo maka dilibatkan setelah ujian selesai SMK atau SMK karena masih ujian setelah ujian libur namun PHBS untuk dilakukan disitu kata Rudi bagaimana menurut Anda bagaimana menurut kalian dan bagaimana menurut antum-antum semuanya apakah program ini bisa kita terima atau perlu ada revisi terima kasih telah menonton video ini semoga kalian menjadi orang-orang yang sukses wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh klik like, komen, subscribe channel ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati